Intro Oke pemirsa sekarang kita sudah bersama dengan Juliana Mohtar Yang di bulan ramadhan kali ini menjalani ibadah ramadhan dengan berbeda ya Karena sudah tidak bersama sama-sama suami Itu pasti suasananya sangat-sangat berbeda Tapi sebelumnya kita lihat dulu profilnya berikut ini Juliana Mohtar finalis putri Indonesia ini lahir di Aceh 1 Mei 1989 Dan resmi dinikahi almarhum Herman Sikumbang Gitaris Seventeen pada 24 Mei 2012 Dan telah dikarunai dua orang putra yakni Fuzza dan Hisya Pada tanggal 22 Desember 2018 Herman menjadi korban bencana tsunami di Tanjung Lesung Anir Bersama dengan keluarga Seventeen lainnya Yakni Ivan Fajar Siavokalis, Herman Sikumbang Gitaris, M Awal Bani Purbani Basis Dan Windu Andi Darmawan Dramar Jenasa Herman ditemukan di Pantai Tanjung Lesung dan dimakamkan di Ternate Empat bulan setelah kepergian suami Muncul kabar jika Juliana dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan Ivan Seventeen Namun keduanya mengatakan kedekatannya hanya sebatas kakak adik Dan membahas masa depan Seventeen Bagaimana cerita Juliana Muhtar menjalani Ramadan tanpa sosok suami Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Oke ini kita lihat dulu ini ada artikelnya 5 bulan kepergian Herman Seventeen Juliana Muhtar Ungkap kesedihannya jalani puasa tanpa suami Pasti ada banyak yang berbeda ya Di postingan kamu menulis bahwa biasanya ada yang bangunin kalau sahur Kalau sekarang kamu gak tidur sampai sahur Aku malah makan dulu sebelum tidur terus aku gak sahur Kamu gak sahur karena takut gak bangun? Kayak hampah gitu Gimana sih biasanya kalau misalnya di rumah Eh aku mewah deh Kalau misalnya di rumah pasti ada teman Ini memang gak ada Jadi yaudah deh aku makan sebelum tidur Aku minum terus aku tidur Paling sholat subuh terus aku tidur lagi Apa sih biasanya ritual yang paling diingat di saat-saat bulan Ramadhan ini? Dia itu orang yang paling bawel Jadi misalnya kalau misalnya udah mau buka Pasti dia yang keluar beli bukaan, tajil, es buah atau apa Ntar kalau dari depan pintu tuh dia udah yang bertrek Wun ini An udah beliin nih Yuk dia suka nyusun makanan Dia ntar yang nyusun gitu Ntar dia yang ini minta lagi nih yuk 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 kita mumpul Sekarang udah gak ada lagi bawel-bawel di rumah Kayak gitu lagi Jadi pada saat buka puasa sekarang? Yaudah gak mikirin apa-apa Dulu kan masak Sekarang terserah mbaknya mau masak apa Yaudah gitu Aku kan emang gak makan nasi Jadi kue aja aku makan udah cukup Anak-anak gimana? Ini kan juga pas momen yang berbeda buat mereka Lebih kangen ke sosok makam Jadi kalau misalnya tiba-tiba lagi diem Kasih ngomongnya Mama kapan ya ke tenate Yang dikangen itu tuh sosok kuburan makam gitu Jadi kalau udah kangen aku video call sama adik ipar Di makam di belakang rumah kan Jadi ya mereka bilang patang Gitu Sedih Kalau momen lebaran sendiri Biasanya apa sih? Waktu semasa masih ada almarhum Biasanya apa yang lakukan? Walaupun kita sama-sama sibuk gitu Setidaknya kalau tiba-tiba aku pulang syuting Gak bisa nyiapin makanan Dia yang bawa pulang makanan Dan dia orangnya gak pernah ribet Gak pernah nuntut Kamu istri kamu masak atau apa Dia nyadarin aku capek Tiba-tiba dia bawa Iya Misalnya kalau di luar orang gak tahu Dikira tuh aku emang seneng banget Dengan ngumpul atau apa Aku cuma seneng Tapi hati aku kok tiba-tiba masih diam gitu Kok kayak gak ngerasa Ini ya hati kayak emang hampa Banget gitu Tapi emang kayak gitu yang dirasain Masih ada penyesalan? Penyesalan ya Kayak yang waktu aku cerita Mbak Ros Aku pengen kesana Almarhum pengen aku kesana Tapi aku gak mau kesana Mungkin penyesalan yang Kenapa ya aku gak kesana Ikut aja gitu Setidaknya aku nemenin perjalanan dia Masih bisa cerita-cerita Menjelang ajangnya gitu sih penyesalannya Masih sampai sekarang? Masih Yang aku tahu tuh Almarhum pengen banget aku ikut pada hari itu Mungkin itu keinginan dia terakhir Yang gak bisa aku kabulin gitu Itu sih yang bikin sedih Yang bikin yang Kadang kalau sendiri Pasti keinget itu Kenapa ya aku gak ikut? Kenapa ya? Kita masih akan kembali lagi Tetap di rumpi Ada satu fakta menarik tentang Fadli ya Ternyata Fadli itu sangat posisi sama anak-anaknya Sampai anak-anaknya semua itu di GPS-in Ternyata Fadli itu sangat posisi sama anak-anaknya Sari? Bener kayak gitu ya? Terus kalau udah di GPS-in suka ngontrol apa tuh? Papa? Dia udah liat sebenarnya aku tahu dia udah liat Tapi dia suka nampan Kamu dimana? Oh gitu? Ngecek, ngecek kejujuran Bapak kamu sendiri suka bohong gak? Gualah Ada dimana ternyata GPS-nya dimana? Tadi aku ngeliat Papa di rumah Terus saya tahu tiba-tiba ada di sini Karena aku bingung Berarti GPS-nya taruh dimana? Nah Kalau sama anaknya disampai gitu Gimana sama? Afika, mbak baby gak ada GPS-nya di rumah Gak di GPS-in sama orang tua Gak ada Oh kamu ada juga? Kamu baby? Gak ada Yuliana? Siapa ya yang di GPS-nya? Nanti gue kabarin Ustadz Maulana Eh tepuk tangan dong buat kamu-tahun Gak ada Terima kasih Afika, baby Terima kasih Zee Terima kasih Fadli Terima kasih buat anda semua Serius tapi Jumat kita ketemu lagi ya Di acara Rupi Nasib